Terima kasih. Yang sudah ada varian deltanya. Mengenai tindak lanjutnya nanti akan dibawakan khusus oleh Bapak Menko Marinvest dan Menko Perekonomian. Yang kedua, juga kami meng-update mengenai program vaksinasi. Stok yang ada di kami ada 75 juta di seluruh daerah seluruh Indonesia. Alhamdulillah sampai pagi ini sudah disuntikan 56 juta dosis. Untuk 40 juta orang yang suntik pertama. Sisanya suntik kedua. Jadi dari 75 juta itu tinggal sisa di stoknya ada sekitar 19 juta dosis. Kita sudah mendapat kedatangan bahan baku yang cukup. Ya insya Allah di akhir Agustus nanti akan ada tambahan lebih dari 30 juta dosis kembali. arahan Bapak Presiden untuk vaksinasi ini agar dipercepat. Dan beliau memahami bahwa stok itu ditahan di daerah-daerah sebagai cadangan suntik kedua sebesar 19 juta. Dan beliau meminta agar segera dihabiskan saja. Karena nanti akan ada dosis vaksin baru yang datang. Dan juga suntik kedua itu tidak harus harinya, persis hari itu. Selisih satu atau dua hari pun tidak apa-apa. Jadi arahan Bapak Presiden yang pertama terkait vaksinasi agar nanti seluruh pemerintah daerah, TNI dan Polri segera memanfaatkan stok yang ada di daerah-daerah sebesar 19 juta dosis ini. Kami juga mengupdate mengenai perkembangan tempat tidur yang disediakan di Jakarta sebanyak 9.000 tempat tidur di Wisma Haji terdiri dari sekitar 900 tempat tidur biasa dan 100 ICU bekerja sama dengan Rumah Sakit Pertamina. Kami juga mengupdate mengenai tambahan sekitar 300 tempat tidur di Rumah Sakit Cito Mangun Kusumo. Dan juga kami update ada tambahan antara 300 sampai 500 tempat tidur lagi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pertamina di Jakarta. Jadi total mungkin ada persediaan hampir 2.000 tempat tidur tambahan yang sedang dipersiapkan untuk pasien dengan kategori sedang. Kami juga bekerjasama dengan tim dari Kementerian Tupu PR sudah mengunjungi Bandung dan juga Jawa Tengah dan sudah mengidentifikasi beberapa tempat untuk pembangunan rumah sakit lapangan yang memberikan tambahan tempat tidur kalau memang diperlukan. Tim sekarang sudah terus jalan ke Surabaya juga untuk mengidentifikasi potensi kalau diperlukan adanya tambahan tempat tidur. dari sisi oksigen kami juga update ke Kabinet bahwa kebutuhan oksigen memang meningkat sangat pesat dari sebelumnya 400 ton per hari naik sekarang hampir menjadi 2.000 ton per hari. Kami juga sudah memberikan strategi pemenuhan suplainya dengan cara menggunakan ekses kapasiti dari pabrik-pabrik atau industri-industri yang ada di dalam negeri bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian ada sekitar 240 sampai 250 ton per hari ekses kapasiti yang bisa kami gunakan dari industri-industri dalam negeri. Kami juga mencoba membangun strategi oksigen konsentrator ini adalah alat kecil yang membutuhkan listrik saja kita bisa pasang di rumah maupun di tempat tidur rumah sakit untuk mensupply oksigen dengan kapasitas 10 liter atau 5 liter per minit sehingga cukup untuk tempat tidur isolasi. Kami berencana, pemerintah berencana untuk membeli sekitar 20 sampai 30 ribu oksigen konsentrator yang bisa menyediakan sekitar 600 ton per hari oksigen untuk rumah sakit dan bisa kita pinjamkan ke rakyat yang membutuhkan. Yang terakhir mengenai obat kita juga sudah mengidentifikasi bahwa untuk obat-obat yang ada pabriknya di dalam negeri relatif masih terkontrol suplainya kami menyadari bahwa ada obat-obatan import yang memang secara global suplainya juga sangat ketat. Yang pertama adalah obat rendesivir yang kami import dari India, Pakistan, dan China dan itu sekarang solusinya kita sudah negosiasi dengan Ibu Menlu dibantu agar India bisa membuka kembali keran eksportnya dan sudah mulai masuk 50 ribu vial minggu ini dan nanti bertahap 50 ribu vial setiap minggu. Kami juga sudah membuka akses ke China supaya obat yang mirip dengan rendesivir bisa kita masuk. Obat yang jarang juga adalah obat Actemra ini secara global memang sangat sulit mendapatkannya di produksi perusahaan Ross di Swiss kami juga sudah bicara dengan CEO-nya Ross dan memang diakui ada global supply yang ketat sehingga dengan stok yang ada sekarang masih jauh dari yang kita butuhkan kita mencari beberapa alternatif obat yang mirip dengan produk Actemra ini dari Amerika Serikat karena kebetulan Amerika Serikat pada saat gelombang pertama dan kedua memiliki stok obat yang cukup banyak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa membawa ke Indonesia obat alternatif yang mirip dengan Actemra. Kita juga mencari obat yang namanya Gamaras itu merek dagang dari kategori obat yang dikenal dengan grup IVIG ini produksinya ada di China kita juga membutuhkan cukup banyak dan sekarang kita sudah bisa mendatangkan sekitar 30 ribu vial tapi kita membutuhkan lebih banyak lagi dan sekarang dengan dibantu oleh Kementerian Luar Negeri kita terus melakukan lobby-lobby dengan pemerintah China. Jadi tiga obat import itu yang sekarang sedang kita terus kejar agar bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Mungkin dari kami demikian mungkin arahan dari Bapak Presiden terkait dengan bidang kesehatan yang pertama adalah pastikan vaksinasi dipercepat dan pastikan juga bahwa stok yang ada digunakan sehingga stok nanti hanya akan disimpan di kantor pusat, di Bio Farma. Kemudian yang kedua beliau ingin memastikan bahwa rumah sakit-rumah sakit ini berapapun ditambah tidak pernah akan cukup kalau di sisi hulunya tidak kita perketat. Jadi beliau memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan itu harus diperketat dan diminta agar seluruh kementerian lembaga dengan bantuan media bisa mensosialisasikan ini ke masyarakat. Terutama yang paling penting adalah memakai masker. Jadi beliau menekankan memakai masker sangat penting karena apapun yang kita persiapkan di rumah sakit tidak pernah akan cukup kalau penerapan protokol kesehatan kita tidak baik. Jadi pakailah masker, rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.